Intro Nama saya Henni, umur saya 38 tahun, terus pekerjaan saya karyawan swasta. Kurang lebih 4 bulan yang lalu mengalami saya mata merah. Kemudian, apa namanya, berair, kesut gitu kan, tiba-tiba pas pagi-paginya itu keluar kotoran, ada melekan. Awalnya sedikit, nah pas siang makin gatau, wah ini saya tertular dari anak saya. Kalau saya mengalami 3 hari, karena saya kan langsung ke dokter, kemudian diberi obat tetes mata. Kalau misalkan ada, mereka kadang ditambah salep, tapi kebanyakan hanya tetes mata aja yang saya pernah alami. Saya takut, karena ini kan mata ya, jadi khawatir kalau kita melakukan sendiri, malah tambah infeksi gitu. Saya sih, pengalaman saya nggak pernah seperti orang-orang pakai dam siri atau apa, saya ngeberan. Emangnya kalau mata tuh seru gitu, sensitif banget, tapi juga pengen matanya selalu cantik, coba ini masalah, pakai itu sakit bengkak gitu. Apalagi sekarang kan lagi kekinian banget nih dok, semuanya pada pakai extension bulu matanya nggak sih dok, gitu. Tapi aku nggak tahan loh, 2 hari aku lepas, langsung bengkak matanya. Langsung bengkak matanya. Seru banget, emang. Nah ini kayaknya banyak banget yang lakanya sekarang juga, karena banyak orang yang mengalami hal yang sama. Kita buka dulu ya, supaya pemirsa dan penonton bisa ikutan juga. Halo para pemirsa di rumah, dan juga penonton di studio, selamat datang kembali dalam acara live, talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia. Ayo, kita sehat. Kembali bersama saya, dokter Fito Damai, dan juga rekat saya. Saya dokter Sheila Salsabila, dan hari ini kita akan ngebahas topik yang lagi seru banget, dan ini tuh masalah perempuan ya, terutama ya, kan. Itu soal mata ya dok, ya. Kita mengundang dokter spesialis mata yang sudah kita ngasih nih, supaya kita ngomong lebih seru ya. Dokter Rita Polana, dokter spesialis mata. Dokter Rita, terima kasih sudah datang dok. Terima kasih. Mata itu. Kita bersama nih. Ya, ikut dong, siwi. Tadi kan katanya nanya-nanya soal mata. Ya, makasih dokter. Soal tadi, bulu mata lah, tadi menurutnya mata pakai kontak lens, nah gimana caranya supaya tetap segar di matanya. Nah, mata adalah jendela dunia. Tapi kalau matanya kayak gini dokter, kayaknya kepedihan dunia. Apa yang terjadi kalau mata seperti ini dokter? Pisa secara singkat bisa dijelaskan. Ya, ini adalah mata yang, mata merah ya, kita bilang ini biasanya memang terkena infeksi. Jadi infeksi itu bisa dari bakteri, bisa dari virus, bisa dari alergi. Ini infeksi, ini semua terjadi peradangan sebenarnya. Iya, peradangan. Tapi kalau misalkan terjadi seperti ini, ini tanda... Nanti aku meningkat, boleh ya? Boleh. Aku disini aja, aku cuma disitu. Kalau yang ini kita lihat ya, disini sudah ada, kita istilahnya secret ya, secret atau yang mengandung bakteri ya. Jadi pus ya, nanah gitu. Jadi ini biasanya memang karena bakteri. Bakteri ya, bukan bakteri ya dok. Iya, bukan bakteri ya. Bukan bakteri ya. Bukan bakteri ya. Iya. Kalau yang ini kemungkinan cuma viral ya, virus aja karena merah. Dan secretnya kita lihat ya seperti cair ya, kalau kita bilang virus aja. Kalau ini, ini bengkak. Ini kemungkinan, bisa juga virus, bisa juga alergi. Tapi kalau misalnya disertai dengan bengkak pada kelopak matanya, itu kemungkinan alergi. Iya. Kemungkinan alergi. Atas bawah itu dokter ya? Iya. Iya, bawahnya juga alergi. Ini bisa mengeluarkan cairan ya, dia terus-terus seperti menangis. Iya. Baik, ini penonton di rumah yang ingin ikut bertanya dan berkonsultasi bisa ikut melepon melalui link interaktif kita ya. Ada layarnya di layar kaca Anda ya, ada nomernya. Oke. Nah, di gambar ini udah ada gambar ini dok soal anatomi mata. Mbak Terisi. Maaf ya, saya itu tidak seimbang. Bisa seimbang. Nah, bisa dijelasin dok soal anatomi mata. Ini adalah anatomi mata kita. Jadi mata yang sehat itu dari depan sampai belakang itu jernih kebanyakan ya. Dan syarafnya pun juga bagus. Syaraf mata itu bisa retina dan syaraf mata. Jadi kita pun di sini juga ada sistem air mata. Air mata itu berfungsi juga untuk bakterinya masuk ke dalam lobang kita ya. Di sini ada lobang ini ya. Ini namanya pungtum. Kita punya kayak mesin sendiri itu kuasa Tuhan ya. Jadi kita berkedip itu adalah penting sekali. Supaya air matanya menghapus ke permukaan mata kita. Sehingga selaput bening kita ini, yang kita bilang kornea, itu tetap jernih dan licin. Jadi mengedip-edip itu penting ya? Penting. Bukan karena jenit sebenarnya. Iya. Itu untuk menghapus kepedihan. Eh, bukan. Kepedihan. Kepedihan hati. Bukan. Tadi untuk ikut menjadi pertahanan untuk mata sebenarnya. Karena kalau ada akumen atau ada barang asing, dia ikut menghancurkan. Ikut menghancurkan dan masuk ke dalam, yang tadi lobang di dalam mata kita ini ada lobangnya. Dan itu ada pompanya. Tunggu sebentar dok. Ada yang menelpon. Kita jawab dulu ya. Iya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo. Oke, mungkin sementara menunggu kita wujudkan lagi. Ini gambar mata normal dari samping kita lihat ya? Iya, ini dari samping. Ini adalah kornea kita. Ini kornea akan memanjang ke belakang itu dengan sklera yang membentuk bola mata kita. Ini pertahanan luar kita. Kemudian di belakang kornea itu ada iris. Iris atau selaput berwarna kita. Selaput jala ini ya, iris. Di tengahnya itu adalah pupil yang mengatur banyaknya sinar. Jadi kalau di tempat terang, dia akan mengecil. Di tempat gelap, dia akan melebar ya. Atau dilatasi. Kemudian di belakang dari iris ada lensa. Lensa ini juga bening. Dari awal kita lahir itu bening. Lebih cembung. Bisa cembung, bisa pipih. Tergantung kita konsentrasi. Kita bilang akomodasi. Jadi itu. Kemudian di sini ada cairan citrius. Ini yang mengisi 80% bola mata. Yang membentuk bola mata. Dan ini retina kita. Ada peluang lagi. Oke, ada peluang lagi ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Dok, ini banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat nih dok. Soal penyakit mata. Nah, salah satunya ada yang di layar ini. Konsumsi wortel setiap hari akan membuat mata sehat, pandangan jernih, dan mencegah rabun jauh. Apakah berarti dok harus setiap hari? Iya, kalau wortel itu yang kita tahu kan mengandung vitamin A, beta-karotin, vitamin C ya utamanya. Nah, semuanya adalah bagus. Tapi kalau konsumsi berlebihan setiap hari, beta-karotin itu bikin kuning ya. Kulitnya nih jadi kuning. Iya. Bisa sampai ke sklera-sklera itu putih mata kita ikut kuning. Jadi sesuai kebutuhan aja ya. Iya, sesuai kebutuhan. Tapi kalau kita punya masalah mata mungkin lebih ekstra ya. Iya, iya. Kalau soal membaca dengan cahaya remang-remang itu menyebabkan rabun jauh itu gimana? Semacam kafe ya, remang-remang. Iya. Kita baca di tempat gelap itu adalah membuat yang tadi-tadi saya bilang ya. Kalau pupil kita itu jadi melebar. Itu sebenarnya nggak bagus. Iya. Ya, selain kita memaksakan lensa kita kalau kita lagi fokus kan akomodasi kuat. Ya, kita bilang lensa yang tadinya 3 mili bisa sampai 6 mili. Kalau pada anak-anak lebih lagi, bisa lebih cembung lagi. Nah, itu membuat mata lelah. Jadi sebenarnya itu benar ya, bukan mitos ya dok ya? Benar, itu benar. Tapi emang tidak bagus. Iya. Dan bisa bikin rabun jauh? Ya, bisa. Jadi harus pencahayaannya. Ya, harus pahayaan dok ya kalau emang mau baca. Dan ya, ini sekali berhubungan dengan banyak kebiasaan orang sekarang nih, maswa-mastwa zaman now, mereka itu kalau baca-baca atau belajar, mereka belajar di kafe yang remang-remang. Itu membuat mereka sebenarnya lebih capek kalau belajar. Karena matapun ototnya butuh relaksasi sebenarnya. Iya, betul. Itu fakta ya? Fakta. Nah, bagaimana dengan misalkan orang yang saking belajarnya, saking terlalu rajin, dan dia minusnya katanya terlalu bertambah. Apakah itu berhubungan dengan usia atau enggak? Kalau minus-minus sampai 4 itu karena kebiasaan habit ya, kebanyakan baca terus-terusan. Atau yang sekarang karena era komputer ya, banyak sekali tuh pasien datang dengan mata lelah. Anak-anak kecil udah gadget aja terus ya, jadi agak susah saya bilangnya gitu. Anak kecil udah game di gadget. Jadi memang ke arah minus itu banyak sekarang. Karena itu tadi, stres akomodasi. Jadi lensanya terus-terusan, sehingga panjang bola matanya juga bertambah. Jadi ada telepon lagi, coba kita angkat dulu untuk yang ketiga kalinya. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Di mana? Halo, selamat siang. Mungkin terputus, namanya juga selamat siang. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita... Mungkin lagi banyak yang telepon, jadi akhirnya banyak. Dan kita masih punya banyak sebenarnya pertanyaan mengenai ini, karena banyak mitos dan fakta yang beredar mengenai mata. Misalnya, tonton apa yang terjadi dengan mata merah, mata yang sakit, bagaimana cara menanganinya. Kita akan bahas lebih lanjut setelah pariwala berikut ini. Tetap dalam acara. Ayo, berhubungan! Terima kasih. Terima kasih. Sakit mata sih pernah, tapi enggak sampai belekan sih? Kalau sampai yang belekan sih enggak pernah ya. Paling saya tenah sakit mata tuh yang merah-merah gitu aja sih. Mungkin karena debu atau kotorannya masuk. Ini kali ya, bakteri atau virus kali ya, kalau sampai belekan, yang pernah saya alamin sih karena pakai softland. Macam-macam ya, kalau yang saya tahu ada yang virus, penyebabnya ada yang bakteri gitu. Tidak enggak enak banget. Sebelumnya kan enggak pernah tuh sakit mata. Cuma begitu ngerasain sakit mata tuh bener-bener kayak, matanya tuh kayak mau jatuh gitu. Terus ngeres, kayak ada pasir. Terus ya enggak enak aja. Kalau sholat tuh nunduk aja sakit banget. Risih banget. Nah ya gimana ya, namanya juga yang merasa keluar air mata, panas gitu-gitu ya. Kembali dalam acara, ayo hidup sehat. Dokter, kalau ngomong mengenai mata belekan, satu hal yang bisa tercirat itu adalah jorok. Bukannya mata ada pelangi di matamu, ada belek di matamu. Apa sih penyebabnya? Kalau mata belekan, yang tadi saya katakan sebelumnya ada kelihatan seperti nanah ya. Itu yang digambar tadi. Yang digambar yang di tengah itu. Itu memang kebanyakan karena bakteri. Bakteri, jadi bisa dari debu, bisa dari air, bisa apalagi musim hujan ya. Terus pokoknya virus-virus lagi sama bakteri lagi naik daun. Mungkin enggak ada ketulangan gitu? Kalau eye contact, tidak. Iya, jadi kalau mata merah itu kita berhadapan, kalau tiap eye contact, ya saya tiap hari dong sakit mata. Oh iya, iya. Sedangkan banyak meter sih berhadapan. Lagi saksikan mata, jangan didekatin, jangan didekatin. Iya, dan jangan melihat matanya juga pakai kacamata. Kalau pakai kacamata hitam mungkin malu aja kali ya. Oh jadi enggak nular ya? Jadi bukan matanya tuh kemana lompat. Iya, jadi penularan itu dari air matanya yang mengandung bakteri atau virus. Iya. Jadi bukan dari eye contact. Jadi kayak tadi yang ditayangan yang tadi itu kan sempat ada ibunya tertular sama anaknya. Iya. Karena anak kecil kan biasanya ngucuk-ngucuk, pegang mana-mana gitu ya. Terus atau air mata keringnya kita nyentuh, kita ngucuk mata kita, kita kenal. Jadi jangan dijauhin ya, yang sakit mata ditemenin ya. Jadi sebaiknya kalau habis ngucuk-ngucuk gitu. Oke kita angkat telepon masuk dulu. Oh iya silahkan. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan bapak siapa? Dengan Pak Komar di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pak Komar. Pak Komar. Pak Komar yang mau ditanyakan sama dokter. Ini saya nonton secara live di TV One mengenai Ayo Hidup Sehat tentang kenali sakit mata dan penanganannya ya. Pak Komar, saya sebagai ojek online di salah satu ojek online yang ada di Indonesia, hidup saya adalah di jalanan. Berhubung sering mata saya apa? Sering kena debu, kena asap penalpot. Jadi mata saya kadang keluar air sendiri, terus kadang dicampur dengan adanya debu-debu jalanan gitu Bu. Jadi saya kadang kalau malam terasa bengkak, keluar air, terus apa, sering kayak keluar bercat-bercat putih juga di saluran air yang di mata itu Bu. Oke, terus yang udah dilakukan apa Pak? Kita yang sering dilakukan ya paling cuma beli petes mata gitu Bu. Sudah berapa lama Pak? Selama saya di ojek online udah sekitar setahun lebih ya, jadi kadang kalau malam terasa bengkak gitu. Terasa bengkak ya Pak ya. Kalau Pak di ojek online itu, Bapak ini nggak? Pakai helm nggak? Pakai. Pakai helm? Selalu ya Pak? Yang full ya? Selalu. Helmnya full? Pakai kacamata juga, sunglass? Ya. Kalau kacamata, selesai? Ya. Tidak? Iya, paling pakai helm kaca aja gitu. Ya, itu karena debu ya, debu, terus angin yang kenceng gitu ya Pak ya, kalau misalnya memang tidak pakai helm penuh ya. Jadi kemungkinan matanya jadi kering. Ya. Jadi pengaruh itu ya Pak? Ya, dan kalau misalnya pakai air, kalau mata merah mungkin pertolongan pertama itu adalah memang tetes mata. Kita bisa beli bebas ya, banyak-banyak merek ya, seperti Visin, Brighto, atau Roto, atau apa. Tapi itu pertolongan pertama saja. Ini takutnya mungkin apa Bapak pakai tetes matanya berulang-ulang setiap hari ya? Tiba-tiba itu enggak, paling terlupa selesai. Biasa kan kalau mau ikut tidur, karena masanya terasa pedih, panas, airnya saya tetesin, biasa sejuk gitu. Ada rasa kayak silau nggak kalau lihat cahaya, terasa kayak silau gitu? Ya, karena dia terbayang oleh caharan yang ada di mata. Ya, sebaiknya sih Pak, kalau misalnya obat-obat tetes mata, kalau misalnya kaya Roto, apa yang lainnya, itu tidak boleh dipakai seterus-terusan ya. Walaupun cuma sekali sehari, masa malam saja. Tapi kalau ada belakangnya ada tears atau air mata, itu boleh, itu air mata buatan. Itu sejauh ini sih aman-aman saja. Ya, jadi air mata buatan untuk mencegah, memperlancar ya, debu-debu keluar dari mata kita. Walaupun, ya, walaupun mata kita sebenarnya sudah ada yang bagus loh. Itu yang tadi saya terangkan, ada bungtungnya. Ya, air mata kita diproduksi setiap menit itu, walaupun dalam mikroliter, itu ada satu mikroliter. Oke, sudah cukup Pak Komar penjelasannya? Ya, maaf, tapi kadang kalau saya mandi, buka saya saya rendam dengan mata dibuka gitu, bu. Jadi, ketika saya mandi, buka saya saya rendam di air, jadi biar kotorannya keluar semua gitu. Itu gimana, bu? Mempengaruhi ke lensa mata enggak airnya itu? Nah, air pada prinsipnya, Pak, kalau di kita, saya tidak tahu kejernihannya ya, Pak, ya. Kalau di luar negeri yang bisa langsung diminum, oke. Mohon maaf ya, karena air di kita itu kadang-kadang masih terkontaminasi bakteri itu, Pak. Itu sama infeksi ya, Pak? Ya, kecuali kalau keadaan darurat, misalnya kesiram lem atau apa, ya pertama-pertama boleh kita basuh dengan air, tapi kalau misalnya kita rendam sengaja, sebaiknya tidak. Air mata boleh, Pak, air mata. Baik, Pak Komar, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih loh, Pak, sudah tanya bersama kami ya. Ya, gila, tadi seperti tadi dokter sudah bilang bahwa air mata buatan kadang-kadang membantu, asal bukan air mata buaya ya. Contohnya bateri nih, bateri juga katanya sering ya, matanya merah dan bengkak karena suka pakai eyelash extension, terus juga pakai softlash. Anak zaman now ya, kan sekarang, Pak, tadi ya seperti di awal saya bilang, pakai, ada yang sekarang lagi trend itu pakai bulu mata extension, tukar terus saya pakai lem. Terus juga kalau saya lagi tidak pakai itu pun, saya pakai bulu mata pasus, sekarang juga pakai kan. Saya tuh pernah, jadi pakai, terus pakai lem bulu mata, dalam hitungan detik aja langsung bengkak dok, itu kenapa ya, apakah karena lemnya? Jadi emang lem harusnya diati ya kalau lem bulu mata ya, nggak bisa pakai lem sembarangan juga sih. Jadi gimana dok? Saya ada beberapa juga pasien yang datang ke saya pas extension bulu mata, ternyata memang tidak cocok ya, dia alerhi. Jadi langsung kelopaknya itu bengkak, kemudian sakit, ngebet gitu ya, itu biasanya kita kasih obat tetes aja sama obat-obat minum biasa ya. Ini lepas aja ya kalau gitu ya dok? Ya, karena ya saya tidak tahu ya, saya tidak pernah ya. Ini pakai bulu mata juga nih. Tapi bateri ini, ngelepas itu pakai tangan nih dok, mungkin ada efek sampingnya nggak dok kalau dicabut-cabut pakai tangan? Iya, jadi gini, sering juga, tapi itu bukan-bukan udemia, bukan bengkak, bukan alerhi, tapi begitu kita selesai pakai bulu mata palsu. Dok, kayaknya ada 8 bulu. Kayaknya masalahnya sama, coba kita lihat. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Selamat siang pak, dengan siapa pak? Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana pak? Dengan Pak Ari dari Bunggulu Pak. Oke Pak Ari, silahkan, apa yang mau dikonsultasikan pak? Selamat siang, gue dokter, mau nanya nih dok. Ya, silahkan. Silahkan pak. Ini, saya sudah seminggu, mata saya merah, kemudian ada pasir-pasir, kemudian saya periksaan ke dokter. Setelah saya periksaan ke dokter, dokter memponis bahwa saya terkena herpes di mata. Oh, ada ya? Kemudian, saya kurang, apa, diberikan kejelasan ke dokter, informasinya katanya itu dapat mengakibatkan kebutaan apa betul itu? Bapak usia berapa ya? Usia 42. 42. Sudah seminggu ya pak ya? Iya. Sudah dapat obat-obatan? Kebetulan, pertama waktu saya kena, saya kasih obat tetes sendiri, karena seminggu saya tidak ada perubahan, kemudian saya pergi ke dokter mata. Ya. Saya dikasih obat tetes, kemudian dengan salat dan dikasih obat antibiotik, dok. Antibiotik. Ada penurunan tajam penglihatan pak? Artinya makin buram? Iya, ada dok. Iya. Kalau memang dokternya, dokter matanya sudah mengatakan itu herpes, ya. Ada memang ada herpes simplex mata, itu terkena pada kornianya. Nah, itu kita memang harus pakai obat-obat antivirus, antivirus herpes ya. Jadi itu biasanya dikasih artificial tears aja. Nah, antibiotik ada, mungkin ada infeksi sekundernya. Kemudian kita kasih antiviral, biasanya berupa eye on man, atau salep mata. Yang masuk ke dalam mata, kadang-kadang kalau sudah makin berat, itu kita kasih antivirus tablet. Nah, itu memang tergantung daya tahan tubuh. Biasanya, dia tidak bisa sembuh total. Bisa sembuh, sembuh total benar, tapi begitu daya tahan tubuh kita turun, kita begadang, ya. Kalau misalnya itu, tiba-tiba bisa meruap lagi. Karena itu dia akan tersimpan di saraf mata lima kita, di ganglionnya. Ya, jadi kalau sudah terkena herpes simplex mata, sebaiknya jaga kondisi. Ya, jadi banyak, ya, tidur cukup, nutrisi cukup. Nah, mungkin yang sering ditanyakan ini, seperti penularan dok, ini mungkin apakah bisa menular? Kalau herpes simplex pasti bisa menular, tapi bukan eye contact. Oh, jadi tetap dari air mata, ya. Ya, jadi kalau misalnya bapak habis netes, kasih obat mata, atau kasih salep mata, tolong cuci tangan. Kemudian, biasanya dia dalam pengobatan lima hari, itu dia sudah baik, ya. Itu tidak menularkan lagi. Nah, selama kayak gitu, biasanya sorung bantal tiap pagi, takutnya kita tidur, air mata kita netes, ya. Ya, kering, itu dicuci, bantalnya dijemur, karena virus akan mati dengan sinar matahari. Oke, jadi penting sekali untuk menjaga kebersihan, ya, higienis, cuci tangan, sarung bantal diganti. Ya, sekali lagi higienis, sama sterilisasi tangan kita, ya, semuanya. Ya, terima kasih, Pak Ari, pertanyaannya, memang ini informasi sangat berguna tentunya. Dan sesaat lagi kita akan membahas mengenai apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata, termasuk mengenai nutrisi atau apa saja yang bisa kita makan. Dan mana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidupan! Ayo Hidupan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!